Pria ini membedah perut lalu mengambil seluruh usus korbannya Ia kemudian mengolah usus tersebut untuk dijadikan senar biola, selo, dan lainnya Pria itu menggunakan metode klasik untuk menciptakan senar yang benar-benar otentik Tobias adalah seorang musisi sekaligus psikopat berdarah dingin Teman sesama musisi Tobias yang bernama Franklin datang ke Hannibal untuk berkonsultasi Ia menduga jika Tobias adalah seorang psikopat gila karena sering melontarkan kata-kata yang mengerikan Hannibal lalu mengatakan jika psikopat bukanlah orang gila Mereka sadar apa yang mereka lakukan berikut dengan konsekuensinya Scene berpindah ke sebuah gedung teater musik di mana baru saja terjadi kasus pembunuhan Korbannya ditemukan meninggal dengan kondisi mulutnya tertancap bagian leher selo Will mulai melakukan analisis kronologi Dalam pengelihatannya, setelah korban dibunuh, pelaku menyayat leher korban hingga ke saluran nafas Pelaku kemudian memasukkan batang leher selo ke dalam mulut korban Setelah itu, ia menjadikan tubuh korban sebagai alat musik yang dapat dimainkan Will menyimpulkan jika sang pelaku sangat rampil dalam bermain dan membuat alat musik Ia juga berasumsi jika sang pelaku seakan ingin menunjukkan jika ia adalah seorang psikopat yang hebat kepada seseorang Esoknya, Franklin kembali datang menemui Hannibal untuk berkonsultasi Ia mengatakan bahwa belum lama ini, Tobias berkata jika ia ingin menggorok leher seseorang lalu memainkannya Dari Franklin, Hannibal menyimpulkan jika Tobias sedang mencari perhatiannya Lanjut ke part berikutnya